Sosok Maudie Ayunda kembali menjadi sorotan warganet setelah ditunjuk sebagai juru bicara presidensi G20 Indonesia. Mayoritas warganet memberi selamat dan memuji prestasi darah kelahiran 19 Desember 1994 itu. Berkat prestasinya itu, Maudie Ayunda menjadi trending Twitter. Oleh karena itu, Maudie Ayunda menjadi topik terpopuler sejak Menteri Komunikasi dan Informatika. Mengkominfo, Johnny Gayblade resmi mengumumkan penunjukkan pemilik nama lengkap Ayunda fasa Maudie itu sebagai juru bicara. Menyusul trendingnya nama Maudie Ayunda menghiasi sejumlah media sosial. Sosok Wirda Mansur tiba-tiba ikut tersenggol. Warganet kembali menyinggung soal perbedaan latar belakang pendidikan dari dua publik figur ini. Maudie Ayunda dipuji dengan pendidikannya yang dia anggap cemerlang. Jebolan kampus ternama dengan jurusan yang tak alah hebat. Berbeda dengan Wirda Mansur yang status pendidikannya disebut abal-abal oleh netizen. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu warganet meributkan pendidikan dari putri ustaz Yusuf Mansur. Pasalnya Wirda Mansur membuat klarifikasi bahwa dirinya menempuh pendidikan di empat tempat bukan tiga tempat seperti yang ramai diberitakan. Ia juga mengakui tak pernah berkualiah di Oxford seperti yang selama ini yak lain. Ini gimana sih ceritanya jadi ternyata Maudie Ayunda gak kuliah di Darul Quran gitu, cuik netizen. Seperti diketahui, Maudie Ayunda merupakan lulusan program Sarjana Filosofi, Politics and Economics University of Oxford dan lulusan Master of Business Administration dan Master of Arts in Educational dari Stanford University. Artis Maudie Ayunda terpilih sebagai juru bicara pemerintah untuk Presiden G20 Indonesia. Terpilih, Maudie Ayunda kemudian akan mengembang dua tugas utama dalam mengawak pelaksanaan G20 agar berlangsung lancar. Menteri Komunikasi dan Informatika Mengkominfo Johnny Gay Plate menjelaskan bahwa Maudie Ayunda memiliki ruang lingkup tugas sebagai juru bicara di antaranya. Pertama menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan konferensi tingkat tinggi G20 Indonesia yang akan dihadiri oleh para pemimpin anggota G20, para kepala negara dan kepala pemerintahan. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa like, komen, bagikan, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.